Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah Pilates Mat Flow. Mari segera kita mulai. Berdiri, posisikan kaki kalian, kira-kira berjarak satu kepalan tangan, pastikan toes atau jari-jari kaki mengarah keluar. Sekarang periksa pelvic floor kalian, bawa masuk tailbone atau tulang ekor sedikit, pastikan abdominals aktif. Kita akan mulai dengan latihan kaki. Tangan di depan, rasakan tulang punggung lurus. Ke atas, berdiri tegak, aktifkan abdominals, lalu tekuk lututnya, dan berdiri lagi. Tekuk lututnya, tidak ada gerakan lain di bagian tubuh lain, kecuali hanya menekuk lutut, dan berdiri. Inhale, dan exhale. Rasakan kaki kalian semuanya menapak sepenuhnya di atas matras. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sadari bahwa pundak kalian menjauh dari telinga, tidak naik seperti ini, tapi menjauh dari telinga. Sekarang, kita akan jinjit. Lalu turunkan lagi heelsnya. Exhale. Sewaktu kalian jinjit, rasakan seperti pelvic floor kalian, ikut naik tinggi ke atas. dan exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, buka kalian, kaki kalian dibuka, membentuk small feet seperti ini. Jari kaki mengarah sedikit keluar, jadi lutut kalian mengarah keluar. External rotation dari hips atau dari pinggul, dan heelsnya menempel. Pastikan heels tetap menempel. Kalau kalian berdiri tegak, kedua kaki lurus dan heelsnya lepas, tekuk sedikit lututnya. Masukkan tailbone, aktifkan abdominals. dan berdiri tegak. Bend. Berdiri tegak lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan jinjit. Sewaktu kalian jinjit, heelsnya tetap menempel. Tiga kali terakhir. Rasakan inner thigh, atau paha bagian dalam kalian, benar-benar menempel satu sama lain, dan sangat aktif. Sekarang, buka kaki kalian sedikit lebih lebar dari pinggul. Jari kaki mengarah keluar, tumit sedikit mengarah ke dalam. Dan, sewaktu kalian berdiri lagi, rasakan pelvic floor kalian, seperti ditarik naik ke atas. Abdominalsnya sangat aktif. Dua kali lagi. Lalu kita akan jinjit. Rasakan telapak kaki kalian, benar-benar aktif ketika kalian jinjit. Perhatikan posisi kaki ketika jinjit. Berat badan seperti menyebar di semua jari kaki. Tidak keluar atau tidak jatuh ke dalam. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan kembali ke tengah lagi. Posisi kaki paralel lagi. Jari kaki menghadap ke depan. Buka tangan ke T position. Tekuk satu tumit. Jinjit dua-duanya. Lalu ganti. Perhatikan posisi lutut. Pastikan inner thigh atau paha dalam kalian bekerja. Sehingga pada saat kalian ganti, posisi kaki tidak jadi seperti ini. Tapi, tetap paralel. Jauhkan pundak dari telinga. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. Cincit kedua kaki. Lalu bawa turun dua-duanya. Sekarang, berdiri di pinggir matras. Kita akan melakukan roll down. Tarik masuk tailbone atau tulang ekor. Rasakan kalian mulai dengan berdiri tinggi. Spine atau tulang punggung. Seperti ditarik ke arah langit-langit. Exhale. Leher. Shoulder. Tarik masuk tulang ekor. Rasakan dorong ribcage atau iga kalian ke belakang. Round back. Taruh tangan di matras. Dan berjalan ke posisi plank. Bawa satu kaki ke depan. Saya mulai dengan kaki kiri. Ada letakkan di luar tangan. Lalu putar. Buka dadanya. Tiga nafas. Kembali ke posisi semula. Sekarang kita akan tarik kaki kanan. Bawa kaki kanan ke depan. Di luar tangan kanan. Buka dada. Tiga nafas. Kembali ke posisi semula. Tiga nafas. Tiga nafas. Kita akan mulai. Sekarang dari posisi duduk. Teguk lutut. Pastikan kaki kalian menapak di atas matras. Berjarak kira-kira sebesar kepalan tangan. Tangan di depan. Duduk tinggi. Rasakan sitting bone kalian. Atau tulang duduk. Rasakan bahwa kalian duduk di atas tulang duduk. Sitting bone tinggi ke atas. Sekarang. Kita akan aktifkan abdominals. Lalu bergerak dari hips joint. Backnya tetap. Punggungnya tetap flat. Perut bawahnya sangat aktif. Sekarang baru tarik masuk tailbone. Flex kaki yang ada di atas matras. Heels atau tumit masih ada di atas matras. Inhale. Exhale. Tegak. Busungkan dada. Dari hips joint atau dari pinggul. Bawa naik lagi. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Pastikan pundak tetap jauh dari telinga. Tarik masuk tailbone. Inhale. 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 Dua kali lagi Inhale Exhale, tarik masuk tailbone Tekan perut ke dalam Rasakan lower back kalian membentuk lengkungan Turun sampai ke chest lift Inhale Satu kali terakhir Sekarang Turunkan dada all the way down Bawa tumit mendekati bokong Kita akan melakukan pelvic call Tarik nafas, inhale Exhale Aktifkan abdominals Tarik tulang ekor dengan perut kalian Abdominals kalian Lalu mulai aktifkan hamstring Dan bokong Bawa hips kalian naik Bayangkan pubic bone mengarah ke atas ke langit-langit Tapi ribcage kalian tetap masuk ke dalam Inhale Exhale Articulate down Exhale Tulang ekor, tailbone Yang Dokong naik. Panjangkan lagi tailbone. Dua kali lagi. Exhale. Tarik masuk tailbone. Rasakan seluruh berat badan kalian seperti didorong ke arah lutut. Kencangkan bokong. Kencangkan hamstring. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Panjangkan tailbone. Sekarang kita akan melakukan leg lift. Tarik nafas. Bawa satu kaki ke tabletop. Point. Perhatikan inner thigh atau paha dalam kalian sangat aktif. Jadi kaki tidak cenderung seperti mau membuka keluar. Tapi tetap di tengah. Inhale. Bergerak dari pinggul. Exhale. Dua kali lagi. Tetap di posisi. Table top position. Posisi hips tetap menekuk 90 derajat. Luruskan kaki ke atas. Flex. Turun. Point. Perhatikan kaki yang ada di atas matras. Paha dalamnya aktif. Sehingga kakinya tidak jatuh keluar. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Point. Tekuk. Kaki kiri turun. Sekarang saya akan bawa naik kaki kanan. Inhale. Exhale. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Posisi table top. Posisi pinggul kalian 90 derajat. Luruskan kaki. Relax. Turun. Tiga kali lagi. 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 Bagian luar yang ada di matras. Juga aktif menahan balance tubuh kalian. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Point. Tekuk. Turunkan kaki. Sekarang. Tangan di belakang kepala. Jari tangan bertautan. Kita akan melakukan chest lift. Inhale. Exhale. Bundak tetap jauh dari telinga. Tiga kali lagi. Bawa naik dada. Inhale. Tarik nafas. Exhale. Bawa naik dada. Rasakan ketika dada kalian naik. Lower back kalian menyentuh matras. Satu kali terakhir. Tetap di atas. Kita akan melakukan rotasi. Satu kali terakhir. Tetap di atas. Sisi. Tangan di belakang kepala. Telapak tangan menghadap ke langit-langit. Sekarang kaki kalian. Tiptoe. Kita akan melakukan hundred breath. Inhale. Exhale. Bawa naik dada. Tangan reach out ke depan. Angkat satu kaki. Dan satu kaki lagi. Ini adalah modified hundred breath. Tangan ke atas. Dadanya tetap naik. Dada turun. Tangan turun. Turunkan kaki. Inhale. 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 Tangan ke atas. Tangan ke atas. Tangan turun. Tangan turun. Tangan turun. Kaki turun. Tarik nafas. Inhale. Buang nafas. Inhale. Satu kali terakhir. Lalu kita akan stay di atas. Dan hundred. Satu kali nafas. Exhale. Pump. Inhale. Exhale. Lima kali. Inhale. 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 Dua lagi. Ambil lututnya, peluk, naikkan sedikit lagi dada. Lalu, peluk pelan-pelan, naik ke posisi roll like a ball. Jauhkan pundak dari telinga. Rasakan seperti kalian memeluk bola di antara perut dan paha. Inhale. Balancing di tailbone atau tulang ekor. Jauhkan lagi pundak dari telinga. Inhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, tetap di posisi duduk. Pegang bagian belakang paha. Lalu, turunkan dada pelan-pelan. Turunkan dadanya. Kaki tetap di tabletop. Buka tangan ke T-Position. Spine twist, supine. Inhale ke arah saya. Putar dari pinggang. Inhale. Perhatikan ribcage dan pundak yang sisi berlawanan. Satu kali terakhir. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Tangan overhead. Sekarang palmnya saling berhadapan. Luruskan kaki. Kita akan melakukan roll up. Saya akan mundur sedikit. Kaki lurus. Roll up. Kalian boleh buka sedikit kakinya. Kira-kira sebesar kepalan tangan. Saya akan melakukan roll up kali ini dengan kaki sedikit terbuka. Inhale. Bawa naik dada. Tetap abdominalsnya masuk ke dalam. Tailbone-nya tetap dilipat. Jauhkan pundak dari telinga. Jangan lupa inner thigh atau paha dalam tetap aktif sehingga kakinya tidak seperti ini. Inhale. Dada naik. Rasakan sewaktu kalian bawa tubuh kalian naik, inner thigh dan hamstring sangat aktif. Hamstring menekan ke arah matras. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Duduk tegak. Buka kakinya selebar matras. Flex kaki kalian. Tangan di depan lurus. Kita akan melakukan spine stretch. Rasakan sitting bone. Kalian duduk di atas tulang duduk. Exhale. Jangan majukan pundak ketika kalian melakukan round back. Tapi, rasakan seperti ada yang menonjok perut dari depan. Rib cage didorong ke belakang. Sehingga kalian mendapatkan round back dari abdominals. Inhale. Exhale. Duduk tegak lagi. Rasakan gerakan ini datang dari artikulasi spine atau tulang belakang. Bukan dari gerakan pundak yang keluar dan masuk. Inhale. 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 Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Inhale. 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 Pertahankan posisi duduk tegak kalian. Buka tangan ke T-Position. Kakinya menempel satu sama lain. Inhale. Spine twist. Double breath. Twist ke arah saya. Inhale. 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 Sitting bone atau tulang duduk sedikit ke tulang ekor, bawah satu kaki naik ke tabletop, satu kaki lagi naik ke tabletop, tangan di depan, busungkan dada, punggung tegak, exhale, round, chest lift. Usungkan dada, exhale, tarik masuk tailbone, perut sangat aktif. Satu kali terakhir. Satu kaki turun, satu kaki lagi turun, dada turun. Berbaring menyamping, kita akan melakukan side lift. Kakinya rapat, bayangkan seperti kaki diikat dari pinggul sampai ke ujung kaki. Ada natural curve kecil di badan bagian bawah antara tubuh kalian dengan matras. dan exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir, tetap di atas, pisahkan kaki-kaki atas ke belakang, lalu double breath, sisa. Satu kali lagi. Kaki atas. Kaki atas tetap di belakang, panjangkan. Kembali ke tengah. Kaki turun. Tekuk, kita berganti sisi. Kaki turun. Inhale, exhale. Tiga kali. Satu kali lagi. Satu terakhir. Kaki atas ke belakang, lalu kita switch sisa. Dan exhale. Inhale. Inhale, inhale. 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 Inhale, inhale. Rei. Inhale. な�. Kekan kaki, sekarang baring telungkuk, kita akan melakukan back extension, kedua kaki lurus, poin, tangan kalian ada di sebelah hips, tidak ditaruh di atas matras, memanjang ke arah toes, angkat sedikit kepala kalian, ini adalah starting position-nya, inhale, exhale. Rasakan kalian mengangkat dada. Tangan memanjang ke arah jari kaki, tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Tangan sebentar, satu, dua, tiga, empat, lima. Letakkan dahi kembali di atas matras, tangan di samping pundak. Turun ke posisi istirahat atau catus. Sekarang kita akan naik ke posisi quadripet atau all four. Letak pinggul kalian kira-kira di atas lutut. Dari posisi netral, exhale, bergerak dari tulang ekor, round back, tekan abdominal sekalian, tolak matrasnya dengan tangan. Inhale, chest ke depan, tailbone ke belakang. And exhale. Inhale. Exhale. Inhale, chest ke depan, tailbone ke belakang. Dua kali lagi. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Satu kali terakhir. Kembali ke posisi netral. Sekarang kita akan melakukan hip extension. Kakinya tetap ditekuk. Saya akan mulai dari kaki kiri. Bawa naik ke atas ke arah langit-langit. Hanya gerakan kecil. Inhale. Rasakan glutes dan hamstring. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Bawa kaki kiri turun. Sekarang aktifkan oblique sekalian. Kaki kanan naik. Jari kaki pointing ke arah langit-langit. Tiga kali. Turunkan lagi kaki. Saya akan maju sedikit. Tuck the toes. Luruskan satu kaki. Aktifkan oblique. Heel seperti menendang ke arah belakang. Luruskan kedua kaki ke posisi plank. Abdominalsnya aktif. Bawa hipsnya naik tinggi ke langit-langit. Punggungnya lurus. Lepakan timit kalian di matras. Lepas. Lahan-lahan. Jangan tangan mendekati kaki. Tailbone tetep. Ditarik masuk. Abdominals aktif. Bawa tubuh kalian ke posisi berdiri. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih.